Hai teman-teman kembali lagi ke channel Triple H studio kali ini mimin mau ceritain film yang berjudul tai chi hero film yang bergenre action komedi ini diselipkan animasi 3d yang jamek tai chi zero disutradarai oleh stephen pang ditulis dan diproduksi oleh chen ko fu tai chi hero merupakan sekuel dari film sebelumnya yang berjudul tai chi zero film ini mengisahkan yang luchan yang merupakan seorang petikar tai chi from zero to hero pada film ini yang luchan sudah menjadi ahli kung fu chen selanjutnya kung fu chen tidak dikenal lagi dengan nama itu langsung diberi nama oleh pangeran don dun menjadi kung fu tai chi tidak berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita selengkapnya di awal film diperlihatkan keadaan istana yang sedang kacau pameran dun yang memimpin tentara melawan pasukan barat sedang kesal karena mengalami banyak kekalahan hal itu dikarenakan pasukan barat yang memiliki senjata yang mumpuni tiba-tiba datang benda modern seperti burung raksasa yang melintasi langit di sekitaran istana hal itu membuat semua orang di sana terpana akhirnya pangeran dun memiliki ide untuk mengalahkan pasukan barat dengan menggunakan sayap langit seperti pasukan dari surga sin beralih ke desa chen yang luchan sang mempelai pria di pernikahannya malah asik tertidur di dalam bangkai mesin troi dalam film sebelumnya luchan telah mengalami berbagai kesulitan dan mulai dikucilkan karena dianggap aneh tidak diakui ayahnya ditinggal mati oleh ibu dan gurunya bahkan sampai di desa chen luchan juga tidak diterima kedatangannya namun saat ini bek rezeki durian runtuh ia malah menikahi putri besar guru chen chang yunian terlihat begitu cantik dan menawan di hari pernikahannya terlihat dari raut wajah guru chen yang berbahagia menyaksikan pernikahan putri bungsunya pernikahan putri guru chen tersebut diadakan dengan sangat meriah semua penduduk desa berdesakan memenuhi aula tinggi saat prosesi hampir selesai tiba-tiba dua pendekar misterius menghentikan upacara pernikahan tersebut dengan angkuh ia melemparkan topinya hal tersebut tentu saja membuat yu zi langsung menghajar pendekar misterius itu saat sedang menghajarnya tiba-tiba saja ia melihat sosok tersebut seperti tidak asing baginya yunian sang mempelai wanita berlari menghampirinya dan memanggilnya kakak pendekar tersebut bernama chen sayang yang merupakan anak pertama dari guru chen tak lupa zi yang memberi hormat kepada paman ketiga sementara guru chen terlihat tidak senang dengan kedatangan zi yang tanpa berkata-kata ia langsung melengus pergi setelah itu upacara pernikahan pun dilanjutkan kembali resta masih berlanjut hingga malam hari saat itu sedang ada jamuan makan malam terlihat zi yang sedang melepas lindu bersama adik dan paman ketiga disana paman ketiga bangga kepada zi yang yang dulu pemalas kini telah menjadi ahli kungpo dan membawa seorang istri yang cantik yuzu memberitahu bahwa kakak iparnya tersebut adalah seorang tunawicara di tempat lain guru chen dan yunian sedang memperhatikan lu chen dari atap ia sedang melihat tumbuhan yang ada di depannya layaknya seperti makanan yang lezat guru chen menjelaskan hal itu karena tiga bunga mahkota yang ada di kepalanya terlalu menyerap banyak tenaga jika saluran energi lu chen dibersihkan maka ia akan menjadi ahli kungpo yang tak tertandingi hal itu bisa terjadi dengan menyatukan energi yin dan yang yang artinya yunian harus berhubungan intim dengan lu chen kembali lagi ke zi yang yang sedang berbincang ia merasa heran dengan ayahnya yang mengizinkan yunian menikah dengan lu chen yang ia anggap bodoh terlebih lagi ia merupakan orang luar zi yang juga mengingatkan tentang keramalan lonceng perunggu kembali ke atap yunian marah kepada ayahnya yang begitu berbelas kasih kepada lu chen dan malah membenci zi yang anak pertamanya setelah itu guru chen berlalu pergi meninggalkan yunian yunian kembali ke kamar pengantin menghampiri lu chen dan memukulnya lu chen merasa yunian mirip dengan ibunya yang memukulnya ketika memakan bunga yunian langsung menyuruh lu chen untuk berlutut dan menjelaskan beberapa syarat jika ingin tetap tinggal bersamanya lu chen harus tidur di lantai dan memanggilnya guru dan pada malam itu juga lu chen langsung berlatih kung fu di tempat lain zi yang dan istrinya sedang berbincang lalu ia melihat yunian yang sedang berlatih kung fu kemudian ia kedatangan seorang tamu yang merupakan yu zi disana yu zi minta dijelaskan tentang ramalan lonceng perunggu pada 100 tahun yang lalu guru ke sembilan menciptakan kung fu hanya untuk keluarga namun guru ke sepuluh mengembangkannya untuk umum keluarga chen menjadi terkenal dan banyak pendatang kesana untuk belajar kung fu datanglah seorang biksu gila yang kasar tanpa canggung ia makan dan tidur sesuka hatinya ketika semua hendak mengusirnya guru chen ke sepuluh itu malah melarangnya hingga pada suatu ketika saat semua murid sedang berlatih kung fu biksu gila itu malah menertawakan mereka para murid yang tak terima langsung menyerangnya tak disangka ternyata biksu gila itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi di atas mereka kemudian biksu gila itu mengeluarkan seseorang yang dilipat-lipat seperti selimut dari kantungnya ia adalah seorang murid guru chen ia berbuat onar dan kejahatan dimana-mana dengan kung fu chen biksu gila itu bermaksud memberi pelajaran kepada guru chen namun ia melihat orang-orang disini adalah orang baik sang biksu berpesan agar kung fu chen tidak diajarkan kepada orang luar sebelum pergi ia meninggalkan suatu ramalan jika ada orang luar yang belajar kung fu chen dan jika pada saat itu lonceng berbunyi maka akan terjadi bencana besar di desanya pagi hari terlihat lu chen yang lapar setelah melewati malam pertamanya dengan berlatih kung fu lalu ia pergi ke pasar untuk mencari makanan tak tahu dengan apa yang terjadi semalam hingga semua orang di pasar menghindarinya kemudian datanglah kakak iparnya zai yang membawakan makanan untuknya lu chen menceritakan perjalanan hidupnya hingga bisa sampai di desa chen setelah itu lu chen meminta zai yang untuk mengajarinya kung fu chen tanpa ragu-ragu kakak iparnya tersebut langsung menunjukkan kuda-kuda yang tak pernah ia lihat sebelumnya melihat gerakan yang luar biasa lu chen tergagung-kagu melihatnya beberapa saat kemudian datanglah yu zi dan dua temannya langsung menangkap lu chen karena dianggap telah meresahkan warga di tempat lain terlihat dua orang menantu keluarga chen yang sedang memperhatikan warga yang berlatih kung fu istri zai yang melihat ke arah lonceng perunggu kemudian istrinya nan menjelaskan yang sebenarnya ia juga tidak mengetahui kegunaannya tiba-tiba datanglah seorang yang mengabarkan bahwa lu chen sedang mengamuk di pasar diperlihatkan lu chen yang sedang mengamuk mengejar yu zi dan kemudian menyerangnya di tempat lain terlihat istri zai yang sedang naik ke atas ke dalam lonceng perunggu itu kembali lagi kepada lu chen yang sedang mengamuk layaknya seorang monster kekuatan dan amarahnya tak dapat dikendalikan oleh siapapun ia menyerang siapa saja yang ada di hadapannya dan dengan terburu-buru yu nian datang menghampiri lu chen dan meneriakan namanya seketika setelah mendengar suara istrinya lu chen jatuh pingsan scene beralih ke gerbang utara tianjin terlihat pang ji zing berusaha masuk membuka tempat yang sedang tersegel dan digembok matanya langsung tertuju pada sayap langit pang dikejutkan dengan kehadiran prajurit yang ada di sana mereka salah mengira itu adalah zai yang pang menjelaskan namun mereka tetap menahannya untuk diinterogasi dan meminta pang membawa zai yang untuk melunasi hutangnya tiba-tiba datanglah seseorang dengan beberapa orang prajuritnya dia bernama duk fleming seorang konsultan dari perusahaan india timur ia mengakui feng sebagai temannya dan meminta para prajurit untuk segera mebebaskan feng setelah itu terlihat feng dan fleming sedang berada di sebuah kereta kuda di sana fleming menjelaskan perusahaan india timur meminta ganti rugi atas kerusakan troi sebesar 13.000 hotel ia juga menjelaskan bahwa saat ini nyawa feng sedang terancam kembali lagi ke desa chen semua warga yang terluka akibat serangan dari luchan telah diobati di luar zai yang dan yunian sedang berbincang zai yang berkata agar yunian merelakan untuk melepaskan luchan karena sepertinya luchan tidak berdampak baik untuk desa chen setelah itu di atas bangkai mesin troi terlihat yunian yang sedang bersedih setelah itu seperti biasa yunian dan luchan berlatih kung fu yunian yang sedang tidak fokus meluapkan kemarahannya kepada luchan luchan yang merasa serba salah menghampiri guru chen mereka pun berjalan ke ladang luchan menanyakan tentang penampilan guru chen yang selalu mengenakan pakaian usang guru chen melakukannya karena ingin melihat sifat asi para penduduk guru chen menjelaskan tentang kung fu chen yang berasal dari kehidupan sehari-hari luchan terlihat memperhatikan setiap kata-kata yang disampaikan oleh guru chen ternyata pantas saja handuknya mulai berwarna netral beralih ke tempat lain dimana clear mendiam kekasih fang di makam kam terlihat fang yang sedang bersedih dihampiri oleh flaming disana fang menjelaskan kepada flaming bahwa mereka harus bekerja sama untuk balas dendam kepada keluarga chen namun flaming meragukan kemampuan fang ia sudah pernah kalah kenapa masih ingin melawan keluarga chen malam harinya terlihat luchan yang sedang berlatih seorang diri di atap yun yang menyadari kehadiran ayahnya yang sudah berada di depan rumah guru chen memegang sebuah benda yang merupakan rimpang seribu tahun yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya guru chen meminta yun yang untuk memberikannya kepada zai yang guru chen mengatakan bahwa esok kebenaran akan terungkap keesokan harinya desa chen dikejutkan dengan lonceng perunggu yang terus berputar dan berbunyi semua warga panik mengingat ramalan seorang biksu jika lonceng berbunyi maka akan segera ada kehancuran di desa chen melihat hal itu yu zi langsung menyalahkan luchan karena hal ini baru terjadi semenjak luchan berada di desa chen saat yun yang hendak menghentikan lonceng tersebut ia dihentikan oleh zai yang kemudian zai yang mengeluarkan beberapa pukulan dan tekanan yang terakhir hingga lonceng itu berhenti berputar hal itu tentu saja membuat tetua desa dan warga terkagung-kagung sementara di atap terlihat istri zai yang yang sedang mengintip kemudian ia segera menyerang orang yang menghampirinya dengan ganas ternyata orang itu adalah guru chen mertuanya tersebut menanyakan alat apa yang dipasangkan kepada lonceng tersebut merasa malu ia pun segera pergi meninggalkan ayah mertuanya paman ketiga selaku kepala desa mengambil sebuah keputusan untuk mengusir luchan dari desa chen yun yang berusaha membelah agar warga tidak percaya dengan tahayul paman ketiga yang telah melihat kemampuan zai yang mengatakan saat ini akan menunjuk zai yang sebagai kepala desa selanjutnya awalnya ia kelihatan menolak tapi setelah itu ia menerimanya dengan senang hati yun yang tidak setuju karena tentu saja itu akan melangkahi ayahnya tiba-tiba datanglah guru chen dari atap dengan wajah yang sangat kesal guru chen meminta zai yang untuk jujur dengan apa yang ia rencanakan ternyata guru chen menerima surat yang dikirim dari geng yuan untuk zai yang diketahui dari surat itu ternyata zai yang telah berkomplotan dengan pang ji zing paman ketiga menyangkal itu untuk membela zai yang namun guru chen memberikan kesempatan terakhir untuk zai yang berkata jujur tetapi zai yang tetap menyangkalnya guru chen meminta luchan untuk bertarung dengan zai yang luchan yang telah melihat kemampuan kungfu zai yang langsung menolaknya guru chen tetap memaksa dan meminta luchan untuk mengikuti arahannya saja zai yang dan luchan telah siap untuk bertarung luchan mengikuti arahan pertama dari guru chen untuk melakukan kuda-kuda kemudian setelah itu luchan menyerang guru chen sedikit membantu luchan yang ragu-ragu ketika itu dia mengatakannya untuk menyerangnya dengan gaya bebas zai yang yang merupakan ahli kungfu kelihatan lemah saat itu dengan sekali tendangan ia terhempas dan berhamburan beberapa partisi mesin rancangannya untuk mendukung aksi kungfu supernya selama ini diperlihatkan pada masa kecil zai yang yang menampilkan keahlian kungfu di depan ayah dan ketiga adiknya hingga pada suatu ketika ia tidak bisa berhenti mengendalikan dirinya dan terus berputar betapa terkejut ayahnya ketika melihat isi bajunya adalah sebuah mesin rakitan tiga adiknya menghampiri zai yang yang terluka guru chen yang marah dengan sangat kecewa berlalu pergi meninggalkan aula zai yang menjelaskan kepada semuanya bahwa ia tidak suka ber kungfu ia berfikir zaman semakin maju mesin semakin banyak digunakan oleh manusia ia juga menjelaskan keadaannya saat ini yang terlilit hutang bank sehingga pemerintah menyegil pabrik mesin miliknya lalu fang datang menawarkan akan membayar seluruh hutangnya dengan syarat menggantikan ayahnya untuk menjadi kepala desa setelah mengetahui kebenarannya semua warga disana dan paman ketiga pergi meninggalkan aula beberapa saat kemudian terlihat zai yang dan istrinya pergi meninggalkan desa chen kemudian mereka dikejar oleh yunian yang memberikan rimpang seribu tahun untuk dijual sehingga bisa membantu masalahnya zai yang menangis terharu menerima kebaikan dari yunian yunian juga memberikan dua ekor kuda untuk perjalanan pulang terlihat guru chen yang selalu memperhatikan semua kejadian dari jauh sin beralih ke kediaman gubernur henan saat ia sedang bersantai ia dikejutkan dengan kedatangan prajurit dari india timur yang langsung menodongnya dengan senjata gubernur itu lebih terkejut saat ia melihat fang bersama pasokan itu di sana fang membacakan sebuah titah dari gubernur zili untuk menangkapnya atas tuduhan kasus korupsi gubernur henan sempat menolaknya karena ia telah memberikan suap 30 ribu tel untuk posisi ini fang menghampirinya dan berkata ia di baking oleh perusahaan india timur yang menyuap 50 ribu tel lalu gubernur henan itu dibawa pergi oleh para prajurit di tempat lain yu nian yang sedang tidur tak melihat lu chen lalu ia menghampirinya ke atap lu chen berkata ia tidak bisa tidur karena teringat kakak zai yang keesokan harinya zai yang dan istrinya telah tiba di tianjing ia melihat pabriknya masih disegel lalu ia berusaha masuk melewati jendela belakang setelah berhasil masuk ia melihat sayap terbang miliknya yang penuh dengan debu zai yang teringat masa-masa terbang di langit bersama sayap langit itu beberapa saat kemudian datanglah para jurit yang telah menyandra istrinya setelah itu diperkelihatkan fang jizing dengan kedudukan barunya sebagai gubernur menghampiri zai yang yang tertawan setelah zai yang melihat gubernurnya adalah fang ia duduk dengan begitu santai fang menagih janji zai yang yang akan menyelesaikan masalah di desa chen karena ia tak berhasil fang meminta para jurit menyiksa istrinya zai yang menjelaskan bahwa rencananya itu hampir berhasil namun diketahui oleh ayahnya dan juga karena ia dikalahkan oleh lu chen fang merasa heran mendengar itu karena yang ia ketahui lu chen hanyalah seorang aneh yang tak bisa berkelahi zai yang menjelaskan bahwa lu chen adalah mantan barisan pertama pasukan dewa yang merupakan kelompok pemberontak mendengar hal itu fang mengampuni zai yang dan istrinya karena dari informasi tersebut fang bisa menyerang desa chen dengan alasan menyembunyikan seorang pemberontak kemudian zai yang dan istrinya dibawa pergi oleh prajurit sin beralih ke desa chen terlihat hubungan menantu dan mertua yang semakin akrab lu chen sedang menirukan gaya guru chen yang bergelantungan di bawah pohon ternyata itu adalah ilmu meditasi guru chen untuk memahami keadaan sekitarnya dengan hanya beberapa saat lu chen bisa melakukannya dan mengetahui alasan yunian tidak bahagia guru chen berlalu pergi dengan puas karena semua ilmunya sudah dipelajari oleh lu chen beralih kepada yunian yang sedang mengangkut air melihat warga berhamburan keluar gerbang dalam bangkai mesin troi lu chen sedang mencoba menghancurkannya ia menghujam berkali-kali agar mesin itu semakin hancur karena hal inilah yang membuat istrinya tidak bahagia yunian yang melihat hal itu tersenyum haru beberapa saat kemudian terlihat troi yang roboh menjadi berkeping-keping chen berpindah di kemiliter gubernur zili mereka baru saja menerima buatan dari barat yang sangat menakjubkan kemudian datanglah fang menghampiri gubernur zili ia meminta gubernur mengirimkan pasukan batalion dan meriam barat untuk menyerang desa chen tentu saja gubernur tidak menyetujui itu namun feng meminta hal itu bukan tanpa imbalan gubernur mengatakan hal ini takkan mudah karena pasukan batalion di bawah perintah pangeran dun gubernur mengusulkan alasan menyerang desa chen dengan menyembunyikan seorang pemberontak berpindah kepada zai yang yang mengalami mimpi buruk ia segera mengeluarkan rimpang seribu tahun untuk dijual istrinya tanpa tawar menawar agar ia bisa secepatnya mendapatkan uang untuk membuat sayap langit dengan model terbaru malam harinya lu chen masuk ke kamar setelah selesai berlatih kumpu ia segera mengenakan baju dan tidur di lantai seperti biasanya yunian yang belum tidur meminta lu chen untuk tidur di kasur meskipun sedikit heran lu chen menuruti perintah yunian lu chen yang sedikit kaku berbaling terbalik setelah itu yunian meminta untuk memanggilnya sayang dan itulah malam pertama bagi mereka saat itulah yin dan yang mereka bersatu lu chen dan yunian menjadi lebih fokus saat berlatih kumpu lu chen yang melihat hal itu merasa bahagia lu chen terlihat semakin menguasai kumpu chen di sisi lain terlihat seribu pasukan batalion dengan meriam tercanggih dari barat dalam perjalanan menuju desa chen pang telah siap membalas dendam kepada keluarga chen pagi itu guru chen terlihat belum bangun dari tidurnya tukan batalion yang telah sampai di gerbang desa chen langsung meluncurkan dua buah meriam sebagai bentuk pemanasan mereka para penduduk panik berhamburan keluar sementara itu guru chen terlihat sangat tenang memperhatikan musuh dari atap lalu ia meminta lu chen untuk naik guru chen menyadari tanduk lu chen yang sudah hilang lu chen mengusulkan untuk bersiap makan dan berperang mendengar hal itu guru chen meminta yunian untuk menyiapkan sarapan sementara di luar karena belum melihat adanya perlawanan fang berkali-kali meluncurkan meriamnya hal itu membuat penduduk semakin ketakutan beberapa saat kemudian komandan pasukan batalion mengancam jika warga tidak menyerahkan lu chen dan yunian maka seluruh penduduk desa akan terus diserang di saat yang bersamaan guru chen dan lu chen menikmati sarapan pagi kemudian datanglah yu zi meminta guru chen untuk segera melawan pasukan namun guru chen meminta sedikit lagi waktu guru chen mengatakan kepada lu chen dan yunian saat ini fang sedang membalas dendam dengan banyak pasukan kemungkinan mereka bisa bertahan tapi banyak penduduk akan menjadi korban satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan menyerahkan diri tapi guru chen meminta yunian dan lu chen untuk kabur guru chen mengganti bajunya dengan satu gerakan ia menyampaikan pesan terakhirnya jika yunian dan lu chen berhasil kabur mereka harus pergi ke peking untuk menemui guru li dan guru chen memberikan sebuah piringan keluarga bahwa beberapa saat kemudian tiga orang pendekar kung fu chen itu keluar dan seketika itu mereka dikepung oleh pasukan batalion guru chen menyampaikan salam kepada fang dan ia menyampaikan bahwa desa chen bukan desa pemberontak dan ia akan menyerahkan diri asalkan tidak menyakiti penduduk desa fang menolak karena ia meminta lu chen dan yunian juga ikut menyerahkan diri guru chen mencoba mengelur waktu dan dengan aba-aba kecil yunian dan lu chen bersiap untuk melompat dan perkelahian antara tiga pendekar melawan seribu prajurit itu dimulai guru chen memulai dengan menyerang kuda agar prajurit terjatuh tak lama kemudian ia berhasil mendekati fang fang yang ketakutan langsung meminta semua prajurit untuk menyerbu guru chen dengan gerakan yang sangat memukau guru chen dapat mengalahkan satu persatu prajurit dengan mudah guru chen berhasil mendekati fang lagi setelahnya ia menotok barisan depan prajurit yang mengepungnya sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa fang dan yunian ikut masuk ke dalam ringkaran aman itu guru chen meninju fang agar membuatnya jerah ia terlempar jauh ke luar barisan beberapa saat kemudian barisan pecah dan mereka bertiga kembali diserang tak lama kemudian fang yang penuh amarah bersedia untuk menembak lu chen lalu ia terhenti karena melihat kedatangan sayap langit yang begitu memukau fang mencoba menembaknya namun sayap langit itu terbang dengan cepat sayap langit model terbaru ini dilengkapi dengan tembakan layaknya pesawat tempur guru chen meminta zeyang untuk membawa lu chen dan yunian lu chen akhirnya lu chen dan yunian pun berhasil naik ke sayap langit saat fang hendak menembak kemudian zeyang melemparkan granat yang meledak pad di hadapannya setelah mengetahui yunian dan lu chen selamat guru chen menyerahkan diri please tanya trus buatan agar bisa mendarat dengan selamat. Namun Zayang langsung dihajar hingga babak belur. Dalam istana, terlihat Pangeran Dun yang sedang mengadakan sesi foto. Dia sedikit takut, hingga mengajak Guru Li ikut berfoto bersamanya. 1, 2, 3, Seichi! Kemudian beralih ke flaming yang menghampiri Fang yang terluka cukup parah. Ia sama sekali tidak terlihat kecewa ataupun marah. Lalu meminta asistennya untuk membawa Fang ke pusat penelitian. Di tempat lain, Yunian dan Lu Chan sudah mendarat dan melanjutkan perjalanannya menggunakan kuda. Di tempat lain, terlihat Zayang yang baru memasuki sel. Ia terkejut melihat rekan satu selnya yang merupakan ayahnya. Zayang merasa malu karena tak berhasil merebut pabriknya kembali. Namun pada saat itu, Guru Chan malah berterima kasih karena Zayang telah berhasil menyelamatkan Yunian dan Lu Chan. Ia juga meminta maaf karena selama ini selalu memaksa Zayang belajar kung fu. Padahal sebenarnya ia mengetahui bahwa Zayang memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang lain. Hal itu membuatnya teringat beberapa tahun silam saat ia merobek kertas rancangan sayap langit yang membuat Zayang kecewa dan pergi meninggalkan rumah. Setelah itu, Guru Chan mengakui bahwa Zayang lebih baik dari dirinya dan mereka berdua pun berbaikan. Yunian dan Lu Chan yang telah sampai di kota Peking langsung ke tempat yang diarahkan oleh Guru Chan. Terlihat seorang ahli jam yang menerima piringan keluarga Bagua lalu ia menghampiri Yunian dan Lu Chan. Ia mengatakan mereka harus disambut dengan baik. Tetapi, pria itu malah memasang kuda-kuda. Lu Chan yang mengerti maksudnya lantas bersiap dan tentu saja Lu Chan berhasil menang dalam pertarungan itu. pria tersebut mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari tujuh tahap yang harus dilalui. Satu persatu pendekar itu berhasil dikalahkan oleh Lu Chan. Ia berhasil mengalahkan mereka semua tanpa melukainya. Sampai kepada suatu ketika berita tersebut sampai ke telinga Guru Li. Prajurit itu mengatakan bahwa sepertinya mereka memiliki maksud lain. Singkat cerita, Yunian dan Lu Chan bertemu dengan Guru Li. Guru Li bercerita tentang pertemuannya dengan Guru Chen. Kemudian ia memberikan piringan bagua sebagai bentuk terima kasihnya. Guru Li berjanji akan membantu Guru Chen saat dalam kesulitan. Tapi mengenai pembangunan kereta api, pemberontakan, dan korupsi itu sudah diluar kendali Guru Li. Lu Chan dan Yunian tetap memohon bantuan kepada Guru Li. Ketika Yunian dan Lu Chan berlutut memohon, ia dikejutkan dengan Guru Li yang juga sedang berlutut. Ternyata mereka berdua dibawa menghadap Pangeran Dun. Di sana, Guru Li memohon kepada Pangeran agar menyelidiki kasus tersebut. Pangeran menegur Guru Li yang telah membawa masuk orang asing. Kemudian, Pangeran menanggapi perkataan Guru Li. Melihat kasus yang dilaporkan merupakan bukan kasus yang kecil, Pangeran Dun tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimana dia bisa mempercayai dua orang asing hanya dengan membawa piringan Bagua. Akhirnya, Pangeran Dun meminta Guru Li untuk berkelahi dengan Lu Chan dengan menunjukkan Kung Fu Chen yang tidak diajarkan dimanapun. Lalu, Lu Chan mengikuti Guru Li untuk bertarung. Ternyata, pertarungan mereka dilakukan di atas tiang dapur. Para pekerja dapur yang menonton diperintahkan Guru Li untuk melanjutkan aktivitasnya. Pertarungan antara Lu Chan dan Guru Besar Li dimulai. Guru Li dan Lu Chan bertarung menampilkan gerakan yang sangat indah. Selain menyerang, mereka juga harus fokus untuk tetap seimbang. Lu Chan Lu Chan sempat terganggu dengan bau makanan karena ia cepat merasa lapar. Lalu, Yunian menyuruhnya untuk tetap fokus. Mendengar hal itu, fokus Lu Chan menjadi lebih tajam. Ia bisa memprediksi gerakan Guru Li selanjutnya. terima kasih telah menonton. ... beberapa saat kemudian, Guru Li menghentikan pertarungan karena menurutnya itu sudah lebih dari cukup. Kung Fu yang Lu Chen gunakan menyatukan Yin dan Yang, juga menyatukan kenyataan dengan Hayalan. Itu merupakan jurus yang sangat langka. Pangeran menanyakan apa nama Kung Fu tersebut. Lu Chen menjawab itu adalah aliran Kung Fu Chen. Karena tergagum, Pangeran Dun memberikan nama untuk Kung Fu itu menjadi Kung Fu Tai Chi. Di akhir film, diperlihatkan Guru Chen dan Sai Yang yang telah dibebaskan dari penjara. Mereka semua berkumpul kembali. Dan rel kereta api mengambil rute lain. Dan film pun berakhir. Buat teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kami agar kita lebih semangat untuk upload video seru lainnya. Thanks for watching and bye-bye.